Nama saya Albert, mobil saya ini Porsche 968, tipenya Club Sport, jadi 968 Club Sport tahun 1994. Yang menarik adalah mesinnya itu 4 silinder, 3000 cc, jadi pada waktu itu mungkin terbesar di dunia kali pada waktu itu ya, 4 silinder 3000 cc. Jadi menarik, lumayan menarik lah mobilnya, Porsche itu identiknya menjadi mesin boxer, ini mesinnya inline 4. Tahun 70-an Porsche itu mulai yang namanya generasi transexual, jadi 80 berlanjut, 90 generasi terakhir, jadi lebih kurang mereka jalan hampir 2,5 dekade ya generasi transexual ini. Jadi transexual ini menurut saya sebuah harapan pada waktu itu, tapi akhirnya menjadi sebuah sejarah juga. Pada waktu itu Porsche waktu bikin transexual, itu memang menjadi sebuah jawaban buat Porsche, karena Porsche pada tahun 70-an, 80-an itu mereka masuk ke kondisi keuangan yang susah buat perusahaan Porsche. Jadi tradisional mereka bikin sports car 911, tapi begitu masuk ke tahun 80-an, tahunnya krisis minyak ya, jadi mobil-mobil yang sports car pada waktu itu tendensinya nggak begitu di-appreciate sama orang. Jadi Porsche perlu bikin mobil yang efisien, jadilah transexual. Nah jadi memang pada waktu itu, tahun 70-an 80 menjadi sebuah jawaban, jadi Porsche beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya ini lebih dari sebuah mobil ya, 968 ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengusaha maupun sebagai orang, kita itu harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa yang menurut kita menjadi sebuah jawaban kemarin, kita harus mengikir ulang nih, jawaban itu mungkin udah nggak solusi lagi hari ini, kita harus ada satu solusi berikutnya, kita harus melihat ke depan. Apa sih yang menjadi tantangan kita ke depan, apa sih yang menjadi jawaban kita ke depan, jadi jangan selalu pakai rumus yang itu-itu aja. Kita harus ada develop sebuah rumus baru, kita harus masuk ke ketidaknyamanan kita yang berikutnya. Jadi membawa kita bisa memberikan solusi untuk ke depannya. Jadi 98 menurut saya itu menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah simbol untuk bisa selalu, Eh bet, kamu jangan selalu terpaku ke belakang ya, kamu harus selalu melihat, kamu harus selalu berkreasi, harus selalu mau untuk keluar dari bijona kenyamanan.